Intro Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yaitu Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu Sebuah destinasi wisata edukasi sekaligus tempat perawatan bagi penyu yang sakit sebelum dilepas kembali ke alam Berlokasi di Jalan Tukat Penggawa, Serangan, dan Pasar Bali Yuk, simak liputan selanjutnya Selamat datang di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu atau Turtle Conservation and Education Center atau disingkat TCEC Terletak di Serangan dan Pasar Bali, TCEC menjadi destinasi wisata edukasi yang memukau Dimana Anda bisa belajar dan berkontribusi dalam pelestarian penyu, salah satu-satu air yang dilindungi di Indonesia Di sini Anda akan menyaksikan langsung siklus hidup penyu, mulai dari telur hingga dewasa Pengunjung juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan penyu-penyu lucu yang dirawat dengan baik Sambil memperoleh pengetahuan berharga tentang pentingnya pelestarian penyu TCEC didirikan pada tahun 2006 dengan tujuan mulia untuk mengurangi perdagangan penyu ilegal yang saat itu marak terjadi di Bali Hingga hari ini TCEC terus berperan penting dalam melindungi penyu dari ancaman kepunahan Baik, nama saya Imadya Sukande, kebetulan saya di sini sebagai pengelola di pusat pendidikan konservasi penyu Ya, tujuan kita di sini di konservasi penyu adalah Yang pertama, dari awal sudah berdirinya TCEC ini adalah mengurang terjadinya perdagangan penyu Karena di Bali dulu banyak ada perdagangan penyu secara ilegal Dan satu visi kebutuhan kita di Bali adalah menggunakan penyu sebagai upacara Dan visi kita yang pertama adalah mengembalikan pulau serangan sebagai pulau penyu Dua, menjadi tempat konservasi penyu untuk sebagai edukasi kepada anak-anak sekolah atau pengunjung usahawan WNA atau WNI Ya, maksud dan tujuan kita di sini adalah Ya, gimana cara kita biar masyarakat luas Mengerti dan paham dalam kegiatan konservasi penyu Dan ikut berperan aktif dalam menjaga pelestarian penyu tersebut Ya, disinilah kita mulai bergerak pada tahun 2006 oleh Gipendaru Bali Ya, tujuan kita membalikkan cipta nama Bali Ya, dulu memang dicap sebagai tempat pembantian penyu Tapi sekarang Bali sudah berlahan membuat cipta yang positif Menjaga dan melestarikan penyu yang ada di perairan kawasan Bali Khususnya seperti itu Untuk tempat konservasi sendiri menampung berapa penyu ya Pak? Ya, kalau kita di sini minimanya sih standar kita ya Untuk yang penyu mungkin yang sedang mungkin 5 sampai 10 ekor Ya, tetapi di sini penyu yang ada di sini ya yang sebesar ini bukan dari hasil pembesaran Tetapi hasil dari rescue dan ciptaan yang dipikirkan oleh pihak kepolisian Dalam kasus ilegal Ya, gitu Tugas mulia ini tak hanya sebatas merawat penyu yang terluka atau sakit Tapi juga memastikan mereka siap untuk kembali ke habitat aslinya Penyu yang dirawat di sini seringkali berasal dari penyitaan polisi Selakaan atau laporan dari masyarakat Tidak hanya penyu dewasa TCEC juga menampung telur-telur penyu yang ditemukan di lapangan Setelah menetas, anak-anak penyu ini akan dilepaskan kembali ke laut Memastikan generasi penyu selanjutnya tetap bertahan Salah satu ancaman terbesar bagi penyu adalah sampah plastik Yang seringkali disalahartikan sebagai makanan TCEC juga berfokus pada edukasi mengenai bahaya sampah plastik Dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Kunjungan ke TCEC bukan hanya sekedar wisata Tapi juga pengalaman yang berkaya pengetahuan dan menyentuh hati Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut Demi masa depan yang lebih baik TCEC, di mana pelestarian dimulai Dibuka dari Senin hingga Sabtu Dari pukul 9 pagi hingga 4 sore Masuk gratis dan memberikan dukungan Anda untuk masa depan penyu Sekian, terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia